Halo Gratubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Jika kalian orang Jawa atau orang yang suka dengan misteri dan ilmu mempunyai ketahuan, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Atau kalian termasuk orang yang skeptis tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan, mari kita diskusi bersama. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus. Daya ledaknya diperkirakan 30-40 ribu kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun sangat dahsyat dan memicu tsunami dengan dentuman yang terdengar hingga pulau Rodegros dekat Afrika, yaitu sekitar 4.653 km. Tapi, letusan berskala 6 VEI ini masih di bawah letusan Krakatau Purba yang meletus lebih dasar diperkirakan terjadi pada tahun 535, berskala 7 VEI. Letusan itu menciptakan cekungang raksasa selebar sekitar 50 km yang diduga adalah kaldera produk letusan Krakatau Purba. Suara gemuruh letusannya terdengar hingga ke Cina. Anomali alam menimpa Korea dan Jepang juga tersatat di kawasan pesisir Laut Tengah hingga Romawi. Gunung Krakatau dianggap menjadi penyebab utama perubahan iklim yang menyebabkan bumi memasuki abad kegelapan. Matahari seakan-akan kehilangan kecerahannya hingga hanya sedikit lebih terang saja dibanding bulan. Situasi ini bertahan hingga 18 bulan lamanya. Bersamaan dengan terjadinya kelaparan besar menyusul hancurnya lahan pertanian. Lalu, apa dampak yang masih bisa dilihat sekarang? Para ahli bersepakat bahwa Pulau Jawa dan Sumatera dulunya menyatu. Bersama Kalimantan kemudian membentuk dataran yang disebut Sunda Besar. Pemisahan Jawa dan Sumatera diakini adalah akibat gerakan lempeng bumi. Walaupun tak sedikit yang berpendapat bahwa letusan Gunung Krakatau lah sebagai penyebab pemisahan ini. Cerita letusan Krakatau Purba membelah Jawa dan Sumatera terdapat dalam teks Jawa kuno Pustaka Raja Purwa yang ditulis oleh Pujanga Jawa Ronggo Warsito. Diperkirakan teks ini mengisahkan cerita pada peristiwa sekitar tahun 416 Masehi. Salah satu baiknya menyebutkan, ada suara guntur yang menggelegar datang dari arah Gunung Batuara dan Gunung Kapi. Ada pula gempa bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir, dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Kejadian alam yang menceritakan Gunung Batuara dalam naskah ini diidentifikasi sebagai Gunung Pulau Sari. Sementara Gunung Kapi yang terletak di sisi barat Gunung Batuara merujuk pada ciri-ciri Gunung Krakatau Purba. Namun, terpisahnya Jawa dan Sumatera dalam satu peristiwa super vulkanik tunggal ini ditolak oleh para ilmuwan geologi. Salah satunya adalah Ken Wahlet, yang mengungkapkan letusan yang memisahkan pulau itu kemungkinan sudah terjadi sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian, Syilinga Deboer dan Donald Theodore Sanders melalui penelitian yang menyimpulkan, Krakatau pernah beberapa kali meletus hebat. Salah Sunda tidak tercipta oleh sebuah letusan tunggal besar, tapi melalui periode letusan besar di Krakatau sekitar ratusan bahkan ribuan tahun lalu, bukan hanya pada tahun 416 Masehi. Lalu, adakah Ramalan Pulau Jawa terbelah lagi? Orang Jawa sejatinya punya Ramalan tersendiri tentang terbelahnya Pulau Jawa. Ramalan itu disusun oleh sosok waskita misterius yakni Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang sangat termasyur. Dalam jangka yang disusunnya, Jayabaya menyebutkan kalimat, Nugil Tanah Jawa Kaping Sepisan, atau memisahkan Pulau Jawa untuk pertama kali. Ramalan ini sudah terbukti dengan terbelahnya Tanah Sundalen. Periode berakhiran zaman es yang mengakibatkan Pulau Jawa tugel atau terpisah seperti wujud hari ini akan berlangsung terus dalam kurung 2.100 tahun dan akan kembali tugel lagi atau terpisah lagi menjadi dua setelah periode 2 milenium itu berakhir. Pada masing-masing dari kedua Pulau Jawa dibatasi oleh air laut antara Laut Jawa Utara atau Lor dan Laut Kidul atau Selatan. Lalu, kapankah Pulau Jawa akan terbelah dua untuk kedua kalinya? Sesuai hitungan Sri Aji Joyoboyo, bahwa periode zaman kedua Pulau Jawa diisi oleh manusia untuk kedua kali berdasarkan hitungan tahun Saka didapatkan angka tahun 2100 Saka atau sama dengan tahun 2178 Masehi. Penyebab tugelnya atau terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua atau lebih bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain amblesnya permukaan tanah yang membucur dari garis pantai Laut Jawa Utara hingga samudera Indonesia di Laut Selatan sehingga mempertemukan air Laut Lor atau Utara dan air Laut Kidul atau Selatan. Kemudian, jika kita melihat dalam petah, tepat di tengah-tengah Pulau Jawa ada Gunung Selamat. Kata Selamat diambil dari bahasa Arab yang artinya membawa selamat. Masyarakat justru skeptis dengan asal-muasal penamaan selamat karena nama adalah doa berarti gunung itu sejatinya tidak selamat dan didoakan agar menjadi selamat. Dan mitos letusan Gunung Selamat yang mampu membelah Pulau Jawa inilah yang menghantui masyarakat. Mitos ini banyak diakini warga lantaran letak Gunung Selamat yang memang nyaris berada di tengah-tengah antara pantai utara dan pantai selatan. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini juga letaknya berada di tengah-tengah Pulau Jawa antara timur dan barat. Menurut cerita, jika Gunung Selamat meletus besar maka akan membuat parit besar atau selat yang menyatukan Laut Selatan dan Utara. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya. Namun, apakah benar letusan Gunung Selamat mampu membelah Pulau Jawa? Gunung Selamat masih terlalu kecil untuk bisa membuat Pulau Jawa terbelah. Kita ambil contoh saja letusan Gunung Toba yang terjadi pada 74.500 tahun silam. Letusan Gunung Api Toba adalah peristiwa super volkano terdahsyat yang pernah terjadi di bumi dalam kurun waktu 27,8 juta tahun terakhir yang energinya setara dengan 21 juta butir bom nuklir Hiroshima diledakkan secara bersama-sama di satu titik. Sementara kita lihat di tengah daratan Sumatra terdapat patahan Semangko dengan bentukan geologi yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung berlanjut hingga ke perairan Selat Sunda yang berperan membentuk pegunungan barisan sekaligus menjadi penyebab gempa bumi di daratan Sumatra. Namun, letusan Gunung Toba yang berdiri di atas patahan Sumatra ini tak mampu membelah Pulau Sumatra. Padahal, jika kaldera danutoba diangkat ke daratan lalu diletakkan di atas Tanah Jawa maka diameter kaldera bekas letusan Gunung Toba jaraknya setara perjalanan dari Purwokerto sampai Magelang. Artinya, jika letusan Gunung Toba yang begitu dasar saja tidak mampu membelah Pulau Sumatra lalu bagaimana dengan Gunung Selamet yang berukuran lebih kecil darinya? Sekitar 36-30 juta tahun silam Pulau Jawa pernah mengalami letusan gunung yang super dasyat yaitu letusan purba Gunung Api Formasi Semilir. Erupsi Gunung Api Semilir menghasilkan lapisan tufa setidaknya setebal 1.200 meter yang merekam di Bukit Batur Agung, Yogyakarta. Selain itu, produk erupsi Gunung Api Semilir yang cukup dikenal adalah Tebing Breksi, Yogyakarta yang sebenarnya itu adalah Tebing Tufa. Kedasyatan letusan gunung ini hanya dapat disandingkan dengan Amukan Mahadasyat Gunung Toba pada letusan Toba Muda 74.000 tahun silam yang mementahkan tak kurang dari 2.800 km kubik material letusan. Sayangnya, letusan itu terjadi sekitar 36-30 juta tahun silam sehingga kita sulit untuk membuktikan apakah letusan ini telah atau mampu membelah permukaan Tanah Jawa pada masa itu. Walaupun Gunung Selamet tak mampu membelah Pulau Jawa apakah Ramalan Jaya Bayah tak bisa dibuktikan? Di Pulau Kalimantan ada Pegunungan Meratus. Pegunungan ini bentuknya memanjang di Kalimantan Selatan arah timur laut Banjarmasin. Pegunungan ini terbentuk atas dasar patahan besar purba yang dikenal dengan nama Patahan Besar Kebumen Muria Meratus. Patahan ini membentang sepanjang 1000 km. Dari Karanggolong menuju ke arah timur laut melewati semenanjung Muria dan dasar laut Jawa hingga berujung di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Dari sinilah cikal bakal Pulau Jawa terbentuk dari bertemunya dua lempeng benua dan bagian barat pulau yang diprediksi memiliki umur lebih tua dibanding bagian timurnya. Komplek Patahan Besar Kebumen Muria Meratus ini juga dimitoskan bakal membuat Pulau Jawa terbelah oleh gempa bumi yang membentang sepanjang lebih dari 1000 km. Patahan ini diperkirakan sudah aktif sejak 60 juta tahun lalu dan kini diakini sepenuhnya telah mati dengan hanya menyisakan subfold muda yang masih aktif. Maka dibutuhkan sebuah trigger super mega kolosal untuk memicu jalur patahan besar purba yang telah mati ini agar aktif kembali dalam waktu dekat. Membaca Ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah karena untayan baitnya penuh dengan kiasan. Soal jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Bukan hanya memprediksi secara fisik kita bisa aritikan Ramalan tersebut sebagai kondisi sosial saat ini. Bisa jadi Ramalan itu hanyalah kondisi masyarakat yang berbeda pendapat dan dapat menimbulkan percarian bahkan perpecahan antar suku bangsa khususnya Jawa itu sendiri. Terima kasih sudah menonton!